Ya lu cari di Google mat, micu Nah micu atau ga bakmi 3 3 depok UI Pasti ada dan titiknya bener banget Aduh kaya gimana? Aduh kaya gini Terus gini Aduh Gini Welcome back, masih ketemu lagi sama gua Wilson Bison Si Tukang Serumput Kali ini gua mau seruput di daerah Depok Jadi posisi gua ini Persis di sampingnya kampus UI UI Depok, nah sampingnya ini ada gang Ya kalo yang depan itu tuh pintu masuk yang pertama Di belakang ini juga kata ada pintu masuk juga Pokoknya patokannya ini Hak Boyan Lisan Lu cari di Google mat, micu Nah micu atau ga bakmi 3 3 depok UI, pasti ada Dan titiknya bener banget Dan kali ini yang punya Orang-orang beken, orang-orang keren Kita liat seperti apa dalamnya Tapi jangan lupa di klik tombol subscribe nya Dikasih like, komen-komen yang positif Let's go kita micu, mimi cucu Ah Keren banget ini Keren banget ini Mana yang punya nih Kita acak-acak yang punya Aduh, rame banget lagi Nah itu dia bosnya Nah ini juga bosnya Halo bosku Uwe Pegang dulu lah Kita ga usah ngajarin dia pake mic Ada orang beken nih Sama ada Ada Fajar juga Lagi sibuk ga? Kita sini dulu lah Gue kenal sama Fajar ya Satu lagi mana? Lagi sibuk? Yaudah lah Dua cukup ya Dua cukup Mic barengan ya Oke Gue mau tau dulu nih Kan gue kenal sama Fajar nih Iya Kenapa lo tiba-tiba bisa banding setir ke bisnis jar Ehh Sebenernya pengen coba ke bidang lain aja sih Pengen ngerasain hal baru Jadi udah bosan sama kameramen? Nggak Di sini juga pasti ngonten Oh masih ngonten Malah lebih enak, ngonten kita produksi sendiri Tapi gapapa sama Koe Do Wah aman Emang baik banget Koe Do I love you Kan koe Do support yang penting Usaha itu ga gampang Jadi harus tetap semangat Nah terus kenapa pilihannya Koe Mee Cucu Mee Cucu ah gitu ya Ehh Kenapa Bang Yo? Kenapa? Soalnya kalo kita liat nih Koe Kita liat kan industri coffee Itu juga lagi rame banget sekarang Kemudian industri teh juga lagi rame banget sekarang Nah kita liat susu ini masih blue ocean Belum kejangkau ya Belum kejangkau Wah pasang bentet ada yang mau beli Memang sibuknya emang Udah kita ambil aja deh Ini emang pakarnya ini ya sebenernya Jadi memang masih lahan basah lah ya Lahan basah banget Jadi kita ngerasa wah kayaknya bisnis ini Itu kayaknya potensial untuk digarok Jadi daripada kita liat industri yang coffee udah rame Teh udah rame Kita pengen beda aja Tapi siap sama warga Indonesia yang memang notabene kan Susu kan belum terlalu familiar ya Betul Kopi teh familiar Ah kita nongkrong di tempat coffee Coffee shop Kalau ini kan berarti milk shop Milk shop Oke Nah itu gimana siap gak? Siap banget Kita udah pikirin strateginya ke depan seperti apa sebenernya kok Oke Jadi kita juga pengen sebenernya goalsnya adalah Bisa menyediakan juga orang-orang yang misalnya gak suka coffee Tapi pengen tempat yang nyaman Nah kita adurkan milk shop ini Oke Oke Jadi ini ada indoornya Ada indoornya Sama ada outdoornya juga Ada outdoornya juga Ada bunganya Aldeberrynya Itu juga ada Si mawar gak? Enggak Bukan Yang suara ini beda-beda Bukan Itu pengen investigasi aku ya Ya oke Habis itu kita juga punya satu menu andalan itu buat breakfast Breakfast Jadi itu sebenernya purpose kita hadir itu Kita pengen menjadi solusi sehat untuk orang sarapan Ah yang selama ini memang Indonesia sudah banyak sekali makanan-makanan yang ke arah tidak sehat Iya Memang susah tuh Betul Iya kan menjangkau itu Terus-terus Nah jadi kita pengen ada satu apa namanya solusi praktis Dimana orang misalnya mau kerja, mau kuliah itu Oh grab to go Iya pegang satu tapi kebutuhan nutrisi sarapannya sudah terpenuhi Memang keren bahwa satu ini ya Terus dibuka gak franchise-nya Nah Gue mah langsung tembak aja dah Tujuannya pasti kan pengen ekstansi dong Betul Kita gak mungkin mau bicara kita bisnis cuma ada di satu Kita pengen karena tadi kan targetnya adalah untuk menyehatkan Indonesia Betul Menyiapkan Indonesia untuk lebih berenergi Nah Berarti kan gak boleh di Depok doang Betul Jakarta ada, Tanggerang ada, Bekasi ada Iya kan yang lain-lain juga ada Betul-betul harus ada Gimana proyek bisnisnya Nah untuk kedepannya Langsung tembak kita ya Komisi Nanti setiap yang ada closing betul-betul Oh iya Paling bisnis Nah juga bisnis juga Nah jadi kalau untuk saat ini Michu fokus untuk kemitraan Oke Jadi bukan franchise Jadi kita memberikan solusi bisnis Untuk orang-orang yang sebenernya Punya kesibukan juga kok Oke Jadi bisnisnya autopilot Autopilot Berarti pokoknya gue tinggal invest berapa Betul Berapa deh? Ada range-nya gak? Nah untuk kondisi seperti ini Kita startnya dari 300-500 jutaan Oke Pokoknya ada duit segitu Investor diem-diem aja Betul Autopilot jalan Autopilot jalan Bahkan kita fokus pertamanya adalah sharing profit Di mana kita fokusnya untuk mengembalikan Uang investor terlebih dahulu Yang penting BEP dulu Yang penting BEP dulu Roy mah gampang Iya Yang penting Setelah BEP mah udah tinggal nikmat aja Betul Bener-bener Oh Kita gak usah nanya berapa lama lah ya Kalau udah deh sama pakarnya Pasti Pastinya udah cepet dan terukur Insya Allah Mudah-mudahan Nah sekarang Kalau gitu gini Mungkin pada bosen denger kita ngomong Kita lihat cara bikin ya Menu apa yang paling rekomen Kita lu keluarin aja Betul Gak usah dibilangin sekarang Mau tahu selanjutnya Kita ketemu langsung di Meja minuman Bukan meja makan Hehehe Terima kasih Gau Nah ini dia nih, susu gue sudah di atas meja, nah 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 nah, jadi ini ada empat ya, yang ini, ini yang original, lalu ini yang strawberry, ini yang ada cocoa crunchnya nih ya, kita contek ya, cocoa elderberry, nah yang ini yang coffee, jadi kita cobain dulu satu-satu, dari yang original, ini harus diaduk kayaknya, apa kita panggil orangnya aja ya, bagaimana ya, nah kita panggil orangnya, ini yang original, berarti ini gue minumnya harus diaduk dulu, aduknya gimana? Aduh kayak gini, ditegang gini ke, terus gini ke, oh ya salah dong, kan harusnya gini, eh nggak, nggak pusing, nggak pusing, berarti gini ya? Iya, di-shake, di-shake gitu, wih, mantap ya, ini langsung gue seruput nih ya, langsung di-seruput, yakin nih? Langsung, ini yang harga Rp10.000, harga Rp10.000, kalau reguler, kalau yang harinya, kalau harinya saya nyontek dulu, kalau Rp15.000, siapa aja nggak apa lah bagi gue, oke, kita seruput yang original, kita bilang apa? Strooput Boy, susu, eh tapi ini enak loh, ini originalnya enak loh, gue biasanya tuh nggak suka vanilla, tapi ini suka? Suka, gue biasanya kalau susu itu harus coklat, kalau nggak strawberry, eh jadi udah tinggal tengah, ini yang strawberry-nya kita bilang apa? Strooput Boy, eh enak loh, eh serius loh, alhamdulillah, ada Jasmine enak loh, baru kali ini gue cobain, oh iya? Ya ini, ini harus review ya, kita nggak janjian ya, ini enak loh, Jasmine, iya, nah yang ini yang Coco Kranz, iya, Coco Elderberry, Elderberry, berarti ada berinya juga? Ada berinya juga, ini solusi sarapan ini, solusi sarapan? Oh, biasanya kita sarapan pakai Coco Kranz, pakai susu putih, ini sudah jadi, bener juga ya, jadi sampai di kampus, di tempat kerja, sudah fokus kerjaannya, iya, 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 iya. Coklat pasti harusnya enak nih. Coklat pasti enak. Paling aman pasti coklat. Tapi ini spesial. Ini spesial. Nah ini susu gula aren. Ini sebenernya kopi. Kopi susu gula aren. Oke kita aduk dulu ya. Oke kita buka. Warnanya langsung berubah nih ya. Oke kita bilang apa bos? Seruput boy. Kapan lagi ngerjain ongel kan? Mimicucu. Ya ini seperti pada umumnya. Kopi susu gula aren. Buat gue spesial. Gue paling suka si strawberry. Jasmine. Ini unik. Unik. Jadi biasa gue nyobain sama strawberry doang. Ini ada kayak bunga jasmin ya. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Terus kalau coklatnya gue memang favorit. Memang pasti apapun coklat yang penting agak malis atau pahit. Dark coklat kan pahit ya? Tapi asal rasanya coklatnya berasa udah aman harusnya. Karena coklat itu sejuta umat kuasa. Ini yang gak disangka. Ini ya kayaknya. Kenapa bisa ketemu ini? Siapa yang bagian develop menu? Nah ada. Jadi di Micu itu. Ada 4 orang kok. Ada 4 orang. Jadi memang awalnya Micu itu berasal dari orang-orang kreatif. Memang semua kreatif kok disini. Saya aja gak kreatif. Jadi ada saya. Ente siapa sebutin? Terio Ardila temen-temen. Ini ada Instagramnya. Youtubenya. Ada TikToknya. ACFM. Likin. Likin. Terus ada Fajar. Ada Rais. Fajar Rais ini timnya ko Edo. Edozen. Betul. Jadi orang yang biasanya dibalik kamera. Ini kayak gini. Makanya saya kaget. Tiba-tiba Fajar tuh ngontek saya. Kok dateng? Wih Fajar kayaknya. Sudah mau nyaingin Edo. Oh bisnis. Terus? Nah kita semua basically 3 orang itu. Orang yang biasanya kreatif. Gak punya basic experience di F&B. Oke. Akhirnya kita ajak satu temen lagi. Beliau adalah beverage specialist di salah satu brand. Sirup gitu ko. Oh. Jadi orang inilah yang akhirnya mendevelop menu-menu. Semua menu. Siapa tuh? Boleh dibocorin? Boleh dong. Namanya Panci. Wih. Bukan Panci-Panci. Bukan. Apalagi Panci Melenium. Itu Panci dong. Oh. Jadi akhirnya terbentuklah empat ini. Empat orang. Butuh satu lagi gak? Betul dong. Nah kebetulan kita bisa. Jualan diri ya. Iya. Oke. Oh berarti kayak tadi. Nah. Berarti kan ini menu-menu yang terbaiknya nih. Ini bestsellernya. Nah. Tadi belum ditanya. Untuk online ordernya. Akan ada apa tidak? Nah. Akan ada tuh. Akan ada. Akan ada. Jadi ada di seluruh e-commerce nanti kita rasakan. Ada. Semuanya ada ya. Jadi kalian gak perlu khawatir. Semua di online ordernya tuh pasti ada semua. Pesan terakhir. C. Wah. Supaya semua warga Depok dulu. Khususnya. Dan umumnya untuk keluarga Indonesia. Supaya minum susu. Gimana sih? Betul. Nah teman-teman semuanya. Kalau kamu mau lebih berenergi lagi. Di rumah. Di sekolah. Di kantor. Di tempat kuliah. Kamu harus minum susu dari micu. Kita ada di store pertama kita. Ada di kukusan Depok. Ada di belakang kukusan teknik Depok. Silahkan datang. Patokannya? Patokannya? Patokannya belakang kutek UI. Yang itu kan? Bukan. Itu patok buat tanah. Oke. Kalau gitu. Nah. Itu Fajar lagi. Sini-sini. 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 Coba tulang R&D nya langsung ke anaknya Fajar. Oh iya. Ini ambasador ya? Iya. Gimana gimana? Nah. Enak. Jar. Gua tadi udah bilang sama si Rio. Gua gak nyangka. Si strawberry ininya. Special new. Belum pernah ketemu di mana? Belum pernah. Biasa strawberry. Biasa strawberry. Tapi ini ada jasmin nya ya tadi ya. Iya. Special new. Kalau yang ini kan enak. Ya. Gua udah bilang. Gua susun vanilla itu gak terlalu suka. Tapi ini enak. Coklat aman. Ini coffee biasa. Tapi ini special. Wih. Keren. Jadi ini favorit ya? Sekarang. Empat ini. Kuat lagi semua dah. Kalau kuat gak apa-apa. Bisa bikinnya lagi ya. Kan pancingan. Ya udah. Jar. Tadi gua udah minta sama Rio. Untuk memicukan Indonesia. Betul. Ya kan. Kalau dari lu sendiri. Gimana nih buat keluarga Indonesia. Atau khususnya Depok. Supaya mau minum susu. Pokoknya kenapa kita bikin susu. Karena pengen Indonesia lebih berenergi aja. Lebih berenergi. Jadi lebih berenergi ya. Karena sehat itu. Pilihan dari anda. Energi itu. Pilihannya di micu. Betul. Oke. Langsung datang ke micu Indonesia. Kali lagi. Congrats. Thank you. Keren. Biar makin banyak berkembang terus. Amin. Amin. Jangan lupakan saya. Siap. Saya akan ngikut ngekong terus. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.